Hai hai hai, kembali lagi di No Kidron, a.k.a. Daniel Satrio. City Mork mencuri perhatian di tahun 2018 dengan lagu 33rd Black Glass. Orang-orang di kanal YouTube World Start Hip Hop ngerasa ditampar dengan banyaknya penggunaan obat-obatan terlarang dan kehadiran RPG yang ada di bawah matras, sembari Zilla kami dan South mula teriak-teriak ala lagu metal di video klip tersebut. That was a defining time for this group. Kedua rapper ini bersama produser Trax menyempurnakan suara mereka single demi single, dua album dan satu mixtape, hingga akhirnya Zilla dan South memutuskan untuk mengerjakan proyek individual mereka di tahun 2021. Gue sebenernya mau aja ngebahas soal album South mula yang berjudul 13 Songs 2 Die 2, cuma kalian denger dulu cuplikan salah satu lagunya. Gue rasa ini cukup untuk ngasih tau seberapa. Dog Boy adalah album solo dari Zilla kami yang gak gue expect sama sekali. Kayak beneran, gue aja baru tau kalau album ini ada setelah gue ngulik satu lagu berjudul Bleach, di rekomendasi YouTube gue. Album ini membukus 14 lagu yang lingkupnya jauh melebihi City Mork. Ya jelas sih, kalau sama dengan City Mork, kenapa harus bikin proyek solo, ya gak sih? Meski begitu, Zilla gak bisa terlalu jauh sama pengaruh metal, meskipun kali ini lebih menjuruskan new metal. Hal ini ditunjukkan dengan cameo kecil Corey Taylor di lagu Chewing Gong, yang berlanjut dengan riff gitar yang bisa disamain sama lagu-lagu Korn atau semacamnya. Gue gak bisa bilang riff gitar ini menonjol, karena lagu-lagu lain juga bakal mengenalkan riff serupa di awal lagunya, dan itu membuat gue sulit membedakan satu sama lainnya. Tapi daya tarik Dog Boy emang bukan di situ. Zilla kami berhasil berselancar di beat-beat ini dengan cukup tanpa celah. Kayak mungkin lu nganggep energi dia gak semeledak ketika di City Mork, atau mungkin gak semeledak rapper-raper lain yang juga kepengaruh sama genre metal, dan itu emang bener. Tapi gue seneng dia nemuin titik yang pas untuk nyalurin sisi agresif dia, sembari tetap bikin flow yang catchy. Pernikatan ini bisa lu lihat di track Chewing Gum tentunya, dengan Bart Fortnite yang agak tang-in-chick. Tang-in-chick ini juga bisa ditemuin di lagu Change, dimana dia menyuarakan by it Cause You Can Be Like Me, Your Name Is Timothy. I mean like, what did Timothy do man? Dan Lemon Juice yang punya ritme yang sinergis antara riff gitar, hi-hat, dan si labelnya kami. Jadi kayak bersilangan satu sama lain, sehingga bikin lagu yang cukup pumping gitu. Intinya gue gak punya masalah sama ketiga lagu ini, selain kalau ketiganya terdengar hampir serupa. Album beralih ke tone yang lebih ringan di lagu berjudul Not Worth It, dengan distorsi gitar berbombu chorus, hentakan drum yang groovy. Lagu ini makin berasa kayak lagu yang bakal disampaikan sama Ifs To More, terutama dengan penyampaian vokal zila kami yang Gue harap lo bisa lihat persamaan lagu ini dengan gospel for a new century. Well, it's a rich, but whatever. Gue suka sisi zila kami yang lebih kalem, terutama dengan lagu Halo yang meminjem banyak pengaruh dari genre grunge. Nirvana adalah yang pertama terlintas di pikiran kalian ketika zila kami menyuarakan Meski begitu, vokal zila yang bouncy bikin lagu ini jadi kayak seru banget, meskipun bahas soal hidup yang stagnan. Bleach berada di lini yang sama dengan Not Worth It, meski kali ini ditemani sama Denzel Corey. Lagunya masih lincah, meski dengan nuansa yang lebih introspectif dari segi liriknya. Hug di lagu ini mencuri hati gue kayak Namun yang lebih gue suka sebenernya adalah video klipnya, dan itu memberi kesan pertama yang baik banget, bernuansa musim panas gitu dan agak terinfluen sama anime, terutama dengan color grading yang vibrant gitu. Dari segi durasi, banyak lagu-lagu disini yang bahkan gak nyentuh 2 menit dan itu jadi keluhan gue tersendiri, karena bakal ada 2 outcome yang terjadi dari approach ini. Yang pertama, kalau lagunya berkesan, bakal kerasa nanggung. Sedangkan kalau lagunya gak berkesan, bakal kerasa menemunuhin tracklist doang. 631 Makes Me dan Interlude masuk ke dalam kategori kedua, sayangnya. Gue gak punya opini yang kuat soal I Hate U, tapi lagu ini emang lebih menjurus ke sisi New Metal Zilla kami. Badass juga sama, tapi bedanya gue punya opini yang kuat soal lagu ini. Waktu pertama kali denger di Youtube memang kayak biasa aja, tapi ketika gue revisit lagi di album Dog Boy, gue bisa ngeliat charm dari lagu Badass ini. Ini adalah reach kedua gue di video ini, tapi The Baby bakal ngebunuh beat ini kalau dia dikasih kesempatan. komposisinya cukup minimal, tapi bakal mengakomodasi flow dia banget, apalagi dengan dang-dang yang bernuansa suj. Beneran bernuansa suj. Tapi nyatanya yang ada di lagu ini bukan The Baby, melainkan Fauzi Vertigo, alias Luzifer, sorry gak lucu pahamnya, dan dia cocok ternyata di beat metal seperti ini. Emang kebanyakan sih feature-feature Uzi tuh totalitas banget, misalkan di lagunya Trippie Red, di lagunya Internet Money, di lagunya yang Corvette-Corvette itu yang jadi lagu TikTok, dia totalitas. Insanoli cukup oke sih lagunya, terutama dari instrumennya, emang cukup kayak datar piano cuma satu, ting 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 ting, dengan penyampaian zila kami yang cukup agresif. You are the... kayak gimana ya bentar. I got a Nissan, you want me ride. Kayak gitu. Tapi yang pengen gue bahas disini adalah 4 lagu terakhir. Terakhir. Kalian kalau nyebut terakhir kayak gimana sih? Terakhir, terakhir, atau terakhir. Tapi yang pasti kalian harus traktir. Donasi di traktir gue, please. Link ada disini ya. Adalah hal yang gak pernah lu dengar dari lagu-lagu zila kami sebelumnya. Well, mungkin lu udah pernah dengar lagu-lagu chill zila kami seperti Rocketman yang ada di YouTube, tapi di Dogboy ini lagu-lagu chill tersebut hadir dengan lebih matang. Selain bicara tentang menyakiti orang lain dan kekerasan, zila kami kerap kali... That rhymes, right? Zila kami kerap kali menyampaikan lirik-lirik tentang kesehatan mental. Nah, hal ini yang bisa lu lihat dari lagu berjudul Black Cats. Di selanjutnya ada lagu Dead Girl yang lebih ke-influence grunge dari lagu-lagu dia sebelumnya karena karakter lagunya yang lebih droopy, lemes, ngantuk, seperti itu dah. Pembagian silabel ala grunge juga hadir disini yang kayak... Pembagian silabel yang ala grunge ini juga hadir di lagu berjudul Frosty yang suasananya lebih urgent, lebih klimatik, dan gue bisa ngeliat lagu ini sebagai salah satu OST untuk film-film edgy seperti X School mungkin, kalau di Indonesia, kalau di Jepang Confessions, bakal cocok banget masuk ke dalam film-film yang edgy kayak gitu. Gue nggak pernah bener-bener suka grunge ya, for the record. Gue bahkan benci orang yang terlalu obsesi sama Kurt Cobain. Namun, jam terbang Zila yang tinggi di ranah hip-hop membuat beat-beat ini keluar dari kodrat yang seharusnya membuat instrumen grunge ini menjadi hal yang baru akibat karakter dan flow vokal Zila kami yang menyelamatkan lagu-lagu ini dari jurang mediokritas. Track terakhir adalah Space Cowboy, yang berusaha kembalikan wansa hip-hop, namun dengan tone yang lebih sedih dari lagu-lagu sebelumnya. Gue awalnya cuma ngeliat lagu ini dari segi intrinsik, tapi di Reddit ada yang punya pendapat kalau ternyata Space Cowboy ini bercerita tentang temannya Zila kami yang baru aja mengakhiri hidupnya di suatu hutan dan hal ini membuat Zila kami merasa bersalah karena kematiannya secara nggak langsung menurut Zila kami adalah sebabnya dia gitu. Salah satu lagu yang value-nya menurut gue jadi naik akibat interpretasi tersebut dan terlepas dari hook-nya yang emang cukup underwhelming ketimbang lagu-lagu dia yang sebelum-sebelumnya, this is still a decent outro. Untuk masalah rating, seperti biasa gue bakal memasukkan ke dalam takaran track favorit, tapi gue liat di Bata Fantano album ini cuma dapet rating strong one to light two. Oke gue rasa karena itu opini dia, tapi kalau gue boleh punya opini soal opini dia, gue ngerasa dia itu mendasarkan ratingnya karena tendensi yang agak gatekeeping sama genre hardcore punk maupun new metal dan grunge yang besarnya itu waktu dia remaja. Jadi dia punya keterikatan tersendiri soal genre-genre tersebut. Emang sih nggak apa? Tapi lucu aja kalau ngeliat seorang Gen X nggak tau charm dari album Dog Boy ini sampai menilainya serendah itu padahal dia ngenilai Lil Pump 7 kan? Kayak lucu banget. Dan kalaupun lu kritis kalipun, album ini menurut gue minimal bisa dapet 5 dari 10 gitu ratingnya. Lagu-lagunya emang kurang mateng karena terlalu ringkas, jujur aja. Pendek banget. Mixingnya yang meski mumpuni tapi agak bingung antara mau memanfaatkan one side yang unpolished ala-ala hardcore punk karena disini juga justru drumnya terlalu bersih sehingga jadi kayak nggak nyampur sama sampel gitarnya. Dan riff gitarnya sendiri dari segi melodi emang terasa jenerik di banyak momen berakibat sama lagu-lagu yang gue susah bedainnya antara satu dengan yang lainnya gitu loh. Tapi untuk sebuah debut solo, Zilla Kami udah membuktikan diri kalau dia bisa menyajikan sesuatu yang baru tanpa harus mengorbankan keseruan dari warna suara yang dia udah bentuk di grup City Morgue. Gue penasaran sih sama karya-karya solo dia ke depannya karena influence rock dan hip-hop kayak gini seharusnya bisa lebih jauh lagi karena ya mungkin Lil Peep dan X udah tiada jadi agak tersendat. Gue tertarik melihat direksi ini ke depannya makin jauh dengan adanya Zilla Kami yang secara nggak langsung membawa tongkat estafet. Dan itu adalah akhir dari lirik. Dan ini adalah akhir dari review Dogboy karya Zilla Kami. Tetap jadikan kesehatan, tetap jaga keamanan. Gue mau sana dulu. Dadah. 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 nicht movies limitslaş agree with, dismenh Potimit. tersendat. odadah. kidut. 心ul. tidakpointu. horsepower. ть, name whole thingy plate up, meme. tersendat. lotah. tono редahiriz. mediamm sini, kita'll sing thumb rightwah. gitu kan visually And vehicle. الفك ish Kartah,